Bantuan proyek pusat untuk oleh-oleh kampung PIA di Dusun Waru Rejo Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol diduga penuh misteri. Proyek bantuan untuk gedung sentral PIA di Dusun Waru Rejo Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol baik yang tahap 1 atau 2 penuh dengan kejanggalan dan terindikasi ada satu bentuk penyimpangan. Patut diduga disperindak Kabupaten Pasuruan yang harus bertanggung jawab selaku pemberi proyek bantuan. Dasar sesuai temuan di lapangan 1, proyek bantuan tahap 1 mulai dikerjakan tanggal 13 Juni 2017 dan proposal permohonan proyek baru dibuatkan oleh pihak disperindak Kabupaten Pasuruan atas nama Pemerintah Desa Kejapanan dengan bukti Oknum Staff Disperindak meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Kejapanan dan Kecamatan Gempol pada tanggal 17 Desember 2017. Hasilnya hanya berupa gedung sentral induk yang dalamnya kondisi mangkrak. Proyek bantuan gedung sentral PIA tahap kedua yang dikerjakan bulan November 2019 yang berakhir tanggal 22 Desember 2019 dengan nilai anggaran Rp1.642.756.000. Dengan rincian hasil pekerjaan, pengecatan gedung induk dan pemasangan granit, pembuatan tangga samping dan pagar pengaman pada gedung induk, hurukan pada doser, pahpingisasi, toilet 3 kamar dan 5 kran, gazebo, pembuatan saluran, pembuatan pintu gerbang dan pemasangan batu rain, pemasangan huruf hias tulis gedung sentral kue PIA gempol dan juga tambahan letter dan juga bila dikaji dari besarannya anggaran dengan hasil pekerjaan, terindikasi telah terjadi satu bentuk penyimpangan. Penyimpangan tersebut melanggar ketentuan undang-undang tipikor nomor 31 tahun 1999. Pasal 23 tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang ketransparanan informasi publik. Ari Priasak, TJKTV Gempol Pasuruan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.